Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas Mengenai pengangkatan Pak Dovel, Pak Semidan dan teman-teman Untuk menjadi ASN di Polri Ini menarik teman-teman karena Kemarin ada polemik Di KPK bahwa Pak Novel itu Tidak bisa menjadi ASN di KPK Karena tidak lulus tes Wawasan kebangsaan Ini yang menyebabkan Pak Novel Baswedan Harus keluar dan memang Diberhentikan oleh Fili Bauri Karena tidak lulus tes TWK Namun Dalam prosesnya teman-teman kita lihat bersama Bahwa hari ini Pak Novel Baswedan dilantik Menjadi ASN di Polri Ini kan menjadi pertanyaan publik Bagaimana dengan tes wawasan kebangsaan kemarin Karena syarat untuk menjadi ASN itu harus Melalui tes TWK Tes wawasan kebangsaan Padahal KPK sudah Jelas disana bahwa Pak Novel Tidak lulus TWK Tetapi ini diangkat menjadi ASN Di Polri Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman Bahkan ada Pengamat maupun politisi Yang mengatakan bahwa Tes TWK kemarin itu Bermasalah Di KPK Dan ternyata memang benar Temuan dari Ombudsman RI Mengatakan ada Maladministrasi terkait Tes wawasan kebangsaan di KPK Komnas HAM juga begitu Mengatakan bahwa Ada pelanggaran hak asasi manusia Terkait Tes wawasan kebangsaan tersebut Dan hari ini menjadi Pembuktian terkait tes wawasan kebangsaan Yang nyatanya hari ini Pak Novel, Pak Vedan Dan teman-teman Diangkat menjadi ASN Berarti Pihak Polri Sudah yakin Bahwa 44 Peguai KPK Yang bersedia menjadi ASN itu Memang benar-benar Tidak dirakukan Terkait cinta NKRI Cinta kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Buktinya Hari ini mereka dilantik Menjadi ASN di Polri Ada satu pendapat Dari politisi demokrat Teman-teman Terkait tes wawasan kebangsaan Yang tidak meloloskan Novel, Pak Vedan Kita akan baca beritanya Teman-teman Kita ambil dari Populis.id Novel, Pak Vedan CS bakal dilantik Jari ASN Polri Beni Kaharman Luar biasa Kapolri Jadi Beni Kaharman ini Mengapresiasi Langkah yang diambil Kapolri Mengangkat Ex-pegawai KPK Untuk menjadi Pegawai di Kepolisian Angkuta Komisi 3 Fraksi Partai Demokrat Beni Kaharman Mengomentari Pengangkatan Mantan Pegawai KPK Menjadi ASN Polri Beni menilai Bahwa tes wawasan Kebangsaan Menjadi bukti Adanya Peleman Di KPK Pengangkatan Khusus 57 Ex-pegawai KPK Menjadi ASN Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Membuktikan TPK Hanyalah Alat dari Golongan Tertentu Untuk Pelemah KPK Tulis dia Dari Akun Twitternya Ad Beni Harman Aidi Yang dikutip Pada Rabu 8 Desember 2021 Ia pun Mengapresiasi Kapolri Yang menerima Para mantan Pegawai KPK Itu Luar biasa Kapolri Yang telah menerima Putra Putri Terbaik Bangsa Ini Untuk Bekerja Di Institusi Polri Ad Rakyat Monitor Ucannya Sebagaimana Diketahui Sebanyak 44 Ex-pegawai KPK Akan Dilantik Sebagai Aparatur Sibel Negara ASN Di Lingkungan Kop Bayangkara Kamis 9 Desember 2021 Besok Berarti Hari ini Teman-teman Atau Bertepatan Dengan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Kepala Divisi Humas Polri Humas Polri Si Irjen Pol Dedy Prasetyo Menyebutkan Pelantikan Digelar Di Gedung Rupa Tama Mabes Polri Jakarta Selatan Ya Besok Dilantik Oleh AS SDM Polri Kata Dedy Saat Dikonfirmasi Di Jakarta Rabu 8 Desember 2021 Setelah Dilantik Kata Dedy 44 Eks Pegarai KPK Tersebut Selanjutnya Akan mengikuti Pendidikan Di Pus Dikmin Bandung Jawa Barat Nah Itu Teman-teman Yang disampaikan oleh Benny Kaharman Politisi dari Partai Demokrat Yang pertama adalah Mengapresiasi Kapolri Yang Bersedia Menerima Dan Mengangkat Limpat Lumpat Eks Pegawai KPK Untuk menjadi ASN Di Polri Yang kedua Benny Kaharman Juga Memperjelas Tes TWK Di KPK Kemarin Adalah Pelembahan Terhadap KPK Yang Mengatakan Pelembahan Seperti ini Sebenarnya Tidak hanya Politisi Demokrat Benny Kaharman Tetapi Lembaga Anti Korupsi Seperti ICW Juga Mengatakan Hal yang Sama Jadi Ada Pelembahan Terkait TWK Di KPK Kemarin Yang Seharusnya Tidak Mungkin Mereka Tidak Lulus TWK Bagaimana Meragukan Pak Novel Baswedan Misalnya Sampai-sampai Tidak Dibuat Pak Novel Tidak Bisa Menjawab Dan Akhirnya Diputuskan Pak Novel Tidak Lulus TWK Nah Teman-teman Kalau kita Melihat Latar belakang Pak Novel Sebenarnya Sebelum Ke KPK Beliau Adalah Seorang Polisi Aktif Ketika Beliau Ditugaskan Di KPK Dan Memang Daptah Di KPK Beliau Meninggalkan Relah Meninggalkan Di Kepolisian Jadi Resen Keluar Dari Kepolisian Institusinya Padah Kalau mau Sebenarnya Pak Novel Itu Tidak Perlu Melepas Polisinya Dia Bisa Menjadi Polisi Tetapi Juga Bekerja Di KPK Ini Bisa Mendapat Gaji Doppel Seperti Orang-orang KPK Yang Dari Polisi Tidak Dilepas Kemudian Masuk Di KPK Bekerja Di KPK Ada Yang Seperti Itu Tapi Pak Novel Karakternya Tidak Seperti Itu Dia Bertanggung jawab Betul Dengan Institusi Barunya Dan Beliau Relah Melepaskan Jabatan Di Kepolisian Untuk Mengabdi Di KPK Seperti Itu Perjuangan Pak Novel Baspedan Integritasnya Kuat Dan Orang-orang Seperti Ini Ada Orang-orang Yang Jujur Menurut Saya Nah Justru Ini Keluarkan Dari KPK Dengan Alasan Tidak Luas Tes Pemwasan Kebangsaan Nah Teman-teman Dalam Perkembangannya Saya Baca-baca Beritanya Bahwa Pak Novel Ini Masih punya Keinginan Untuk Balik Ke KPK Punya Keinginan Seperti Itu Setelah Lulus Diterima Menjadi ASN Polri Karena Kalau Kita Melihat Pak Novel Ini Memang Inginnya Memang Di KPK Memberantas Korupsi Di KPK Secara Optimal Ini Semangat Dari Pak Novel Luar Biasa Jadi Ingin Kembali Ke sana Tetapi Semua Itu Tergantung Dari Bia Kapolrinya Apakah Boleh Ke KPK Atau Dibutuhkan Menjadi KPK Atau Tidak Jadi Ada Dua Hal Yang Menjadi Pertimbangan Ketika Pak Novel Punya Keinginan Balik Ke KPK Dan Menurut saya Keinginan Itu Sah-sah Saja Karena Seseorang Punya Cita-cita Punya Harapan Misalkan Pak Novel Ingin Balik KPK Tetapi Juga Harus Dilihat Bahwa Pak Novel Punya Keterikatan Sebagai Seorang ASN Apartus Negara Harus Tunduk Taat Kepada Atasannya Kalau Diberintahkan KPK Tentu Dengan Senang hati Karena itu Keinginan Dari Pak Novel Tetapi Kalau tidak Dijinkan Maka Tidak Bisa Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Terkait Pak Novel Paswedan Dan Saya Mengucapkan Selamat Pak Novel Paswedan Bekerja Di Lingkungan ASN Polri Dan Kita Berharap Pak Novel Tetap Punya Integritas Dalam Pemberantasan Korupsi Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Waparokatov